Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana caranya untuk membuat passfoto di Microsoft Word Nah, kalau teman-teman lihat di video ini saya sudah punya contoh Bagaimana saya membuat passfoto hanya menggunakan Foto yang saya ambil pakai HP kemudian saya edit di Microsoft Office Word Bagaimana caranya? Tonton terus video ini Oke, langsung saja kita praktekan Yang pertama yaitu teman-teman silahkan ambil fotonya Terserah mau teman-teman simpan di mana Jadi saya sudah punya satu contoh foto Ini saya foto pakai HP, kita copy saja Kemudian kita pastikan di sini teman-teman Nah, usahakan foto yang teman-teman gunakan Latar belakangnya jangan terlalu banyak warna teman-teman Usahakan di dinding atau di kain Intinya hanya ada satu warna sehingga memudahkan nanti kita dalam proses pembuatan passfotonya Nah, setelah seperti ini Kemudian teman-teman klik gambarnya Teman-teman ke menu picture format Jadi di taskbar atas teman-teman klik picture format Nah, kemudian pada picture format teman-teman pilih remove background Nah, teman-teman bisa lihat pada menu remove background ini Yang warna ungu Yang warna ungu artinya yang akan ter-remove nanti teman-teman yang hilang Sedangkan yang tidak terkena warna ungu itu yang akan tetap ada Nah, ini kan posisinya badan kita masih kena dengan yang warna ungu Nah, untuk menghilangkan yang ungu ini Kita pilih mark areas to keep Nah, teman-teman silakan klik di bagian yang ungu Di titik saja Saya rasa seperti ini sudah cukup Kemudian kita pilih cap change Jika sudah teman-teman ke menu crop yang ada di picture format Klik crop Nah, di bagian sini yang kita ambilkan hanya dari atas kepala Jadi kita crop turunkan ke bawah Kemudian samping sampai di pergelangan ini Nah, kemudian yang kanan juga sama Kemudian kita naikkan teman-teman Oke, cukup Kemudian kita crop Nah, setelah meng-crop gambarnya Teman-teman klik kanan Kemudian pilih wrap tracks Teman-teman pilih in front of text Nah, gambarnya itu bisa nanti digeser-geser teman-teman seperti ini Oke, kita taruh dulu di bagian bawah gambarnya Kemudian kita masukkan kotaknya teman-teman Teman-teman klik menu insert Setelah itu teman-teman pilih yang shape Nah, pilih yang persegi Kemudian buat di sini Seperti ini Nah, yang pertama yang akan kita buat Ukuran 6x4 teman-teman Jadi kita di bagian shape format Bagian atas Ini kan ada pengaturan ukurannya Bisa teman-teman langsung tuliskan seperti ini 6 Kemudian atau teman-teman pakai ini Atas-bawah Cuma agak lama Jika sudah Kita ganti background warnanya teman-teman Kita pakai dulu yang warna merah Kita pilih di shape fill Kemudian pilih warna merah Untuk outline-nya Kita no outline aja teman-teman Jika sudah Gambarnya kita tarik ke bagian kotak gitu teman-teman Tarik seperti ini Nah, ini kan posisi gambarnya masih di bawah Teman-teman Untuk memunculkan ke atas Teman-teman klik picture format Setelah itu teman-teman pilih bring forward Klik panahnya Kemudian teman-teman pilih bring to front Nah, sudah otomatis dia muncul ke atas Kemudian kita atur posisinya Kita agak turunkan Seperti ini Kemudian kita atur posisinya Oke, sudah Teman-teman bisa lihat kan Sudah Jadi pas foto untuk yang latar merah Nah, untuk memperbanyak Caranya teman-teman klik dulu latarnya Kemudian teman-teman di menu keyboard Teman-teman klik control Tahan Kemudian tekan gambarnya Nah, sudah seperti ini teman-teman Untuk control tetap tahan Kemudian muncul tanda tambah seperti ini Jadi dari panah muncul tambah Teman-teman klik Kiri Geser ke kanan Nah, otomatis dia bergeser teman-teman Sama Jika ingin menambahkan lagi Control tahan Klik kiri Tarik ke kanan Oke, kita ulangi Sampai sebanyak yang teman-teman inginkan Jika ingin lebih banyak Nah, lagi Teman-teman bisa ubah Format kertasnya menjadi portrait Oke, sudah seperti ini Kemudian teman-teman Ubah latarnya Kalau ingin diubah Kemudian Klik background belakang Kemudian shape format Pilih shape fill Misalnya kita pakai kuning Kemudian kita pakai biru Nah, kemudian ini kita Abu-abu Nah, biasanya kan Kalau yang abu-abu Itu gambarnya juga warna abu-abu Teman-teman Teman-teman tinggal klik aja gambarnya Kemudian picture format Ke menu color Di menu color ini teman-teman pilih yang ini Yang saturation 0 Jadi Kita sudah punya pas foto Latar merah Latar kuning Latar biru Dan abu-abu Kemudian kita ingin membuat Yang ukuran 3x4 Yaudah Tinggal kita Tambahkan aja Shape-nya Pilih yang persegi Seperti ini Kemudian kita ubah Tingginya 4 Panjangnya 3 Sudah seperti ini Tinggal kita ubah Warna dasarnya Sama di shape format Kemudian shape fill Teman-teman Mau warna apa Misalnya kita pakai merah saja Shape outline-nya Kita no outline aja teman-teman Sudah seperti ini Gambarnya Kita klik Kemudian Control Tahan Tarik ke bawah Atau bisa juga Teman-teman Copy paste Oke Sudah seperti ini Tinggal kita posisikan saja Gambarnya lagi Agak kecilkan Oke Sudah seperti ini Sama Kalau ingin memperbanyak Tadi Tekan Background belakang Kemudian Control Tahan Tekan Gambar depan Kemudian Klik kiri Control juga Ditahan Tarik ke kanan Sama Untuk banyak Ulangi hal serupa Oke Sudah Terakhir mungkin Yang ukuran 2x3 Kita tambahkan lagi Shape-nya Kita ubah Tingginya 3x3 Lebarnya 2x3 Kita ubah Warna Misalnya kita pakai Yang biru Kemudian Outline-nya Kita hilangkan Outline Sudah Untuk gambarnya Kita Klik Kemudian Control Tahan Tarik ke bawah Kemudian Kita sesuaikan Dengan ukuran Kotaknya Oke Sudah Kemudian Klik Background Control Tahan Klik Gambar Kemudian Tarik ke kanan Sama Untuk Memperbanyak Ulangi Langkah tersebut Oke Sudah jadi teman-teman Tinggal Teman-teman Print Menggunakan Kertas Foto Mungkin Sekian Video dari saya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Tahan 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 Tahan